Nah lihat sekarang, masih rumput empat Tapi domir yang kita sekarang bahas adalah Domir Antunna dan Hunna Masih rumput empat untuk fiil mudore Bagaimanakah mengubah kata dari bentuk domir huwa Ke Antunna dan Hunna untuk rumput empat Rumput empat, ya ini yang lam fiilnya terbuat dari huruf inat Roja, belakangnya alif, Masya, belakangnya ya Robia, belakangnya ya juga Bagaimanakah ketika diubah menjadi fiil mudore Untuk domir Antunna dan Hunna Baik, kita bahas bareng-bareng Perhatikan, roja, fiil maldi Mudorenya adalah yarju Asalnya yarju jadi yarju Oke, dipanjangnya Ketika Antunna, ini prinsip nih Domir Antunna itu caranya adalah Pertama, huruf depannya adalah ta Itu untuk Antunna Karena kalian, mukhotob, orang yang di depan kita Huruf mudorenya berupa huruf ta Terus, huruf lampiilnya harus disukunkan Mana huruf lampiil dari kata yarju Wawu Maka, karena huruf lampiilnya adalah wawu Ketika Antunna, maka lampiil itu disukunkan Tuh, Tarju Terus, ada lagi huruf tambahan sebagai ciri dari Antunna Yakni, Na, harokatnya Nun berharokat Fathah Huruf Nun berharokat Fathah Uuna Tapi, biarkan wawu Nun ini, ini mirip-mirip Antun Kenapa sama-sama dengan Antun? Antun kan Tarjuna juga Kalau Antun, Tarjunanya asalnya dari Tarjuuna Tapi, kalau ini Tarjuna itu memang Huruf lampiilnya wawu harus disukunkan Terus tambahkan Na Jadi, tidak ada yang dibuang Tidak ada yang ditambahkan Memang dari sananya ya Tarjuna Maka, sangat sederhana Tarjuna itu untuk domir Antunna Nah, kalau sudah ketemu untuk domir Antunna Lalu, bagaimana untuk domir Hunna? Gampang Kalau Antunna sudah ketemu Yang ditarjuna Hunna tinggal ganti huruf Tanya Menjadi huruf Ya Sama dengan Antun juga Kalau Antun diawali oleh Ta Hum diawali oleh Ya Antunna diawali oleh Ta Hunna juga diawali oleh Ya Hunna mirip Hum Antunna mirip Antun Kita lanjutkan Terus, yang wajah 11 Masya Yamshi Yamshi, asalnya Yamshiu Nah, huruf lampiilnya kan huruf Ya Nah, ketika diubah menjadi domir Antunna Maka, pertama Huruf pertamanya adalah Ta Terus, yang kedua Lampiilnya disukunkan Mana lampiilnya? Huruf Ya Maka, Ya-nya disukunkan Meskipun, asalnya kan disini Tunggah dikasih harokat sukun ya Tapi, ketika Antunna Diharokat disukun Terus, terakhir yang tidak boleh lupa adalah Cirinya Antunna Belakangnya ada huruf Nun Berharokat Fathahna Maka, asalnya Yamshi untuk Hua Untuk Antunna menjadi Tamshina Sudah ketemu Antunna Untuk Hunanya gampang Taknya diganti menjadi Ia Yamshina Kalau sudah ketemu Antunna Hunanya tinggal mengganti Tak menjadi Ia Terakhir Rodia Wajan 12 Rodia Mudorenya adalah Yarodho Asalnya adalah Yarodhoyuk Cuman tidak dibaca harokat yuknya Karena Sebelumnya Fathah Sehingga Ia-nya ini Berfungsi memanjangkan Sebagai huruf Alif Bengkok Alif Maksurah Alif Bingkeng Nah, ketika Antunna Lagi-lagi Diawali oleh Tak Terus huruf Lampilnya Huruf Ya ini Disukunkan Meskipun awalnya kan Tidak dikasih sukun tuh Ketika Antunna Huruf Lampilnya Berupaya itu Disukunkan Dan ujungnya Dikasih Nun Harokat Fathah Jadi Yarodho Menjadi Tarodoyina Untuk Domir Antun Cik Maaf Untuk Domir Antunna Maaf, salah Sebut tadi Antunna Demiannya adalah Tarodoyina Kalau Antunna Sudah ketemu Tarodoyina Maka Maka Hunnanya Sangat simpel Sangat mudah Dan sangat sederhana Ganti huruf Tanya Menjadi Ya Ya ini Asalnya Tarodoyina Untuk Antunna Untuk Hunna Jadi Yarodoyina Itu saja Sangat mudah Sangat mudah Mengubah Fiil Rumput 4 Dari Madi ke Mudore Dari Domir Hua Ke Domir Antunna Dan Domir Hunna Selamat berlatih Dan terus berlatih Selamat menikmati